pasti kaget ya mas iya 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 itu mas wuh wess wess pas itu ya mas saya apa ya mas bilang ke temen-temen langsung dicariin berame-rame sih gak saya sendiri kalau saya sendiri mungkin takut saya mas apa ya mas orang saya lihat mukanya aja wess kayak gitu mas cerem ya cerem cerem butung itu katanya ya mas jangan takut pada setan setan hanya untuk tidak makan takutlah pada orang tua yang suka makan hak orang lain ha 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 halo assalamualaikum mas hasan walaikum warahmatullahi wabarakatuh mas syurut katanya mas hasan ini ketika itu acara UKT ya ujian keraikan tingkat itu mas hasan banyak mengalami gangguan ya seperti pocong guntilanak bahkan gendruwo juga mas gendruwo juga gendruwo juga itu gimana awalnya mas pertama-tama kan apa ya untuk perjalanan itu ada di satu kecamatan lain mas gak di satu kecamatan saya itu saya itu bertiga mas bertiga bertiga sama temen ya sama temen saya inisial lah mas ya hmm terutama mas A yang kedua mas D hmm UKT itu apa itu mas UKT itu adalah suatu apa ya ujian mas sebutannya itu adalah ujian kenaikan tingkat mas iya iya tapi dalam bentuk bagaimana itu loh misalnya kita mau apa ya mau naik sabuk mas hmm itu di dalam kan saya anggota organisasi mas oh iya 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 organisasi pak gerunisa jadi untuk menempuh tingkat pelatih itu apa ya harus ada ujiannya mas harus melewati ujian itu kalau lulus berarti naik tingkat gitu ya iya mas kayak seperti naik apa ya sekolah mas kalau misalnya ada kelas 1 kelas 2 kelas 3 dan kelas lainnya kalau UKT itu ujiannya dimana mas dan malam apa siang gitu loh bermacam-macam mas tergantung tempatnya mas biasanya yang paling sering itu ujian tes mentalnya itu di kuburan mas oh di kuburan di kuburan yang paling sering gitu ya paling sering itu mas pagi malam malam ada juga yang tes apa ya tes mentalnya itu di sawah gitu mas itu siang biasanya mas tapi paling sering memang di kuburan itu mas di kuburan ini dalam bentuk bagaimana apa harus dirakan dulu tak apa bagaimana ada yang sampai disuruh tidur di kuburan gitu mas ngeloni kuburan gitu mas oh berarti itu banyak kuburan berarti apa namanya kuburan umum betul ya kuburan umum jadi bukan cuma satu dua kuburan bukan tapi memang disana itu adalah TPU mas tempat pemakaman umum tempat pemakaman umum yang dikatakan lurus makanya di tidur di kuburan itu bagaimana mas apa yang sudah sampai siang gak ada apa-apa bagaimana enggak enggak begitu juga tapi sesuai dengan ketentuan dari penguji mas misalnya kamu judul disana ya ya kamu ambil sabuk disana gitu mas kamu sabuknya ada disana cari wes golongan situ gitu mas berarti kalau bau nyujurnya tidur itu berarti harus tidur semalaman sampai pagi gitu sampai sama pelatihnya disuruh keluar kalau sama pelatihnya gak boleh keluar ya enggak gak keluar mas keluar gimana keluar gimana dari kuburan kompleks kuburan itu mas berarti berhari-hari disana tergetung pelatihnya tapi biasanya satu malam itu mas aduh madem berarti kalau sudah siang berarti sudah lulus kan gitu enggak terkadang ada yang sampai siang terkadang ada yang sampai cuma sebentar gitu mas oh enggak sama ya enggak sama tergantung pelatihnya berarti ya tergantung pelatih dan juga tergantung sabuknya juga mas kalau sabuknya masih tingkat putih lah gitu mas kan ada beberapa tingkat mas kayak putih kuning dan juga lain sebagainya kalau cuma putih itu biasanya cuma sebentar gitu mas ini yang dicatatkan ini di UKT di mana mas di kuburan itu di kuburan mas ini di kuburan yang saya dicatatkan ini iya awalnya gimana itu mas awalnya itu kan seperti yang saya ceritakan di awal itu kan saya bertiga mas bertiga dari rumah saya dijemput oleh mas A dijemput terus habis itu nyujemput teman saya satunya lagi mas D kita sebut mas D berangkatlah kita ke tempat UKT tersebut iya ibaratnya dengan pelatihnya apa enggak maksudnya mas ke UKT itu ibaratnya dengan pelatihnya apa bertiga itu bertiga kita perjalanan ke tempat UKT itu bertiga mas motoran tanpa didampingi pelatih itu ya betul kan saya yang ngetes mas saya yang ngetes saya yang ngetes makanya saya bilang bertiga iya bertiga berarti yang dua ini yang ikut enggak itu ngetes juga teman saya itu ngetes juga tim penguji lah seperti itu jadi seperti itu kami bertiga itu berangkat naik motor boncengan sekitar jam setengah delapan apa jam delapan malam gitu mas itu kita berangkat take off dari rumah menuju ke sana kemudian berjalan lancar seperti seperti biasanya mas iya iya itu sampai sana itu langsung mulai ternyata di sana mas mulai nah kesempatan itu saya ditempatkan di tes mental di pos tiga karena ada pos satu pos dua pos tiga mas antara pos itu sama enggak mas enggak sama enggak sama nah di pos tiga ini di pas di kuburan ya mas kalau pos satu kalau pos satu mungkin ditanyain apa ya namanya kayak materinya terus kayak jurus-jurus tapi pos tiga itu mas buat tiga sama temennya ini sama-sama berlatihnya itu sama saya di pos tiga itu berempat mas oh berempat berempat itu di pos tiga pas itu enggak ada orang ya mas belum sampai belum ada yang sampai di pos tiga oh jadi kita nunggu nunggu peserta nunggu peserta sampai pos tiga awalnya berjalan lancar seperti yang diperkirakan gitu mas jam berapa ketika itu mas kalau itu saya pas sampai itu jam sembilan jam sembilan sampai sana itu belum ada yang sampai pos tiga memang ketika mulai UKT itu jam berapa mulainya saya kurang tahu persis mas soalnya kan saya telat datangnya mas telat pas sampai sana itu sudah mulai iya iya jadi apa ya kita nunggu mas jadi memang di pos satu pos dua itu banyak apa ya banyak yang ditanyakan mungkin mas saya juga enggak ngerti apa yang ditanyakan oleh timpon kunci pos satu pos dua gitu oh iya mas sebelum saya cerita ini iya iya itu saya dua kali ngetes di sana mas oh dua kali dua kali awalnya itu sama saya bertiga juga nah ketika itu apakah sudah jadi pelatih apa masih sudah sudah jadi sudah jadi pelatih mas itu bertiga ya iya sama pelatih saya sama pelatih saya yang ngajarin saya itu bertiga ke sana itu dapat apa ya mas dapat seperempat seperempat tes-tesan itu sudah mengalami gangguan juga mas siapa yang mengalami itu pelatih saya itu mas pelatihnya ya gangguan seperti apa itu dilempar mas dilempar oleh oleh batu dilempar dengan batu mas oh dilempar dengan batu itu siapa yang ngelempar itu pertamanya gak ketahuan mas gak ketahuan terus lanjut lagi ngetes lagi mas dikira temennya gitu mas dikira temennya atau apa ya mas kayak semisal dari tim penguji lain gitu iya 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 apa cuma perasaan aja gitu mas nah kok terus-terusan gitu mas sampai tiga kali mas dilempar empat tiga kali mas terus gitu mas diam diam masih diam sampai ketiga kali itu dicari ternyata nampak sosok besar gitu mas besar besar matanya apa ya matanya itu merah itu dikuburan itu dikuburan mas dikuburan itu tempat postiganya memang iya iya ketika memat itu gimana reaksi dia mas reaksi dia yang kan namanya juga gak pelet ya mas dicari mas dicari tapi dengan perasaan mendinding mas dicari sudah nampak loh sudah nampak tadi kan sudah nampak karena ada mata shock dia pertanyaan pertama kalinya itu shock mas kaget gitu mas iya 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 terus bilang sama saya terus dicari tapi gak ada hilang hilang itu apa ya yang sebelum sebelum saya nampak sendiri itu mas Berarti ketika itu sudah ada emas disitu ya Tapi bukan emas yang mengadami Bukan, bukan saya Nah lanjut lagi mas Ini yang ukatnya pertama Maksud ukatnya pertama Sebelum saya yang mau ceritakan ini mas Itu lanjut lagi Lanjut, 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 lanjut Seperti biasa Mas itu Saya kelihatan sesuatu yang terbang gitu mas Bukan terbang-terbang di atas tanah mas Tapi memang terbang di atas Sosok apa itu? Gak begitu jelas Tapi yang saya tanya-tanya-tanya ke Apa ya, pelatih disana Itu kalau yang terbang Itu biasanya kuntilan awas Terbang ya Yang terbang itu kuntilan awas Ketika itu mas lagi sendirian apa? Gimana? Pas itu, saya sendirian di pos 3 mas Saya sendirian di pos 3 Saya kelihatan Waduh, gitu saya mas Tapi gak takut ya? Kalau takutnya sih Lebih ke merinding aja mas Kalau takutnya itu cuma Sebentar aja Tapi kan itu rasa manusiawi mas Kayak mas itu misalnya Dipegang gitu Yes gitu Kan misalnya kayak kaget gitu Kaget, kaget Kaget Itu terbang mas Masa kita mau terbang Iya, iya, iya Jadi Saya lihat shock Pertama kali shock Tapi gak lari ya Gak lari mas Hanya shock saja kaget Kaget Wah gitu Habis itu mas Lanjut lagi mas Lanjut lagi Sampai terakhirnya itu Sampai akhir lah gitu maksudnya Itu gak ada apa-apa Seperti saya UKT itu Pas UKT pertama itu mas Kan saya ngikut di UKT disana itu 2 kali 2 kali Pertes 2 kali Itu Pas setelah saya nampak Sosok terbang itu mas Itu gak guys Gak ada gangguan apa Untuk saya Sampai pulang itu Alhamdulillah gak ada apa-apa Itu di UKT pertama itu UKT pertama mas Juga Saya Di lain Apa ya mas Perbatasan Perbatasan kabupaten Saya dulu Dulu pernah ngetes di Perbatasan dengan kabupaten lain Jauh-jauh ya Jauh-jauh Pas itu jauh Itu saya Itu kuburan itu Serasa ada yang gendong ke saya mas Kayak ada yang berat gitu ya mas Berat mas Itu posisi saya berdua mas Cuma berdua Di kuburan itu Kuburan juga mas Kuburan juga Itu kompleks Peguburan itu Sekitar Kalau katanya orang Madura itu Empat keduh gitu mas Empat keduh itu ya Sekitar Empat peta gitu mas Tapi kurang lebihnya Setengah hetar mas Setengah hetar gitu mas Pergubur kompleks Peguburan itu Saya sendiri itu Sampai gak berani Lebih masuk ke dalam Mas Takut Bukan takut Memang ada yang berat gitu mas Iya Yang gendong itu Saya sampai Bungkuk gini mas Aduh Memang Kalau di tempat UKT Apalagi di tes mental itu Apa ya mas Memang Berat gitu Memang berat itu Perjalanannya memang berat gitu mas Kenapa kok ngambil di kuburan mas Kan banyak tempat-tempat Ada yang banyak mas Melatih Melatih Biar tidak Apa ya mas Tidak takut gitu mas Tidak takut ya Biar mentalnya itu teruji Kan kita Manusia kan gak Gak Apa ya mas Gak mesti Atau gak Keluarnya itu kan Gak mesti di pagi hari Siang hari Pasti Malam hari itu Pasti keluar kita kan Iya Kayak masnya sendiri Iya Kan gak mungkin keluar cuma pagi hari Dan siang hari mas Untuk membekali mereka Terutama saya sendiri mas Saya sendiri itu untuk Berani Gak mas Nanti gak takut hantu Gak takut manusia Apalagi gitu kan ya mas Iya mas Kalau manusia Kita bisa hajar Bisa hajar Kalau hantu gimana Kalau hantu gimana Jadi Mentalnya itu diasah Untuk Berani gitu mas Iya Iya Kembali lagi Ketika mas Digendom oleh Manu Halus itu Digimanakan mas Sekiranya Apa ya Sampai Gak berat lagi Gitu Saya kembali mas Kembali Iya Gak berani saya mas Soalnya Dengar-dengar cerita Dari orang sana Setelah saya keluar gitu mas Kalau dinampakin Kalau dinampakin oleh sesuatu yang Tak ngasar mata itu mas Itu sebaiknya Balik lagi Jangan terus masuk gitu mas Kalau Kalau nampak gitu mas Oh nampak Iya Itu kan Nggak nampak itu mas Masnya belum selesai gitu mas Oh iya Kalau nampak Atau Ngerasa Itu jangan diteruskan mas Oh gitu Kalau diteruskan Nanti akan ketemu yang Sebenarnya Bisa yang sebenarnya itu mas Maksudnya lebih jelas Nampaknya ke kita itu mas Iya iya Berarti mas balik gitu Balik saya mas Nggak berani saya Nggak berani ya Daripada saya yang Pingsan di sana Lebih baik saya balik gitu mas Saya rasa memang Kalau di kuburan Tes mental itu memang harus Bener-bener mentalnya itu Di asal mas Kalau yang Saya nampak Potong Itu Mas berapa bulannya Kemarin ya mas Dua bulan terakhir ini Kalau nggak salah itu mas Masih baru Masih baru Masih hangat-hangat Nggak itu mas Iya 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 Itu saya sampai disana Karena sudah telat Saya kebahagiaan di Pos tiga itu mas Hmm Sebesitu Saya nunggu peserta Sambil nunggu peserta Sesama penguji itu Ngomong-ngomongan mas Setelah itu Ada satu Anak kecil Peserta itu mas Masih SMP kelas dua SMP kelas dua SMP kelas ikut peserta Ikut peserta Itu memang Anaknya berani Terus Selengean juga mas Selengean bagaimana Kayak Apa ya Nakal gitu mas Nakal gitu Itu sama saya Kamu tidur di Pojok anehana Itu sama saya Iya iya Keloni kuburan itu Sampai sekitar Berapa menit ya 35 menitan lah Saya nggak Nggak tengok sama saya mas Nggak tengok sama saya Saya nggak nengok anak itu Biarin lah Biarin lah Nggak akan ada yang nyulik juga kok Iya iya Sampai 30 menit Eh 35 menitan Saya coba tengok Masih ada Masih berani dia Masih berani kuat Kuat lah gitu Kan manggil lakang Iya iya Kuat lah Tak matiin lampunya Sama saya Lampunya saya matiin Masih kuat Setelah itu Saya lanjut ke peserta Yang lain lagi Ngambil peserta Lain lagi Yang baru datang Yang itu Saya tinggal Mas Saya tinggal Apa katanya Dia disana Nggak Nggak mau tahu Saya Nggak mau tahu saya Nggak mau tahu Iya iya Terus ada Salah satu Yang Apa ya Salah satu Penguji yang lain itu Ke anak tadi Itu mas Maksudnya Kasian katanya mas Kasian Sudah lama Gitu mas Resurutasi yang lain Yang lain Yang lain Yang lain Gitu mas Pengalaman UKT yang paling berkesan Atau yang Mistis gitu Yang ini mas Yang saya Rasakan Beberapa bulan terakhir Ini mas Bertemu apa ini mas Pocong itu mas Pocong gitu ya Iya Itu ketika bagaimana mas Bertemunya mas Bertemunya itu Pas saya Ngambil peserta baru Yang saya bilang tadi mas Iya Yang tadi Itu juga mau saya tes Mau tes Suruh tidur di Kuburan yang lain Tapi pojokannya Berbeda Kalau Beda kuburan lah Iya beda kuburan Tapi tetap di pojok juga Oh Kenapa Ngambil di pojok mas Karena tempatnya Katanya pelatih disana Pojokan itu Yang Ada penunggunya Memang ada penunggunya Gitu mas Yang pertama Anak selengean Tadi itu Yang saya tempatkan Di Pojok sebelas utara Atau sebelah kanan lah mas Yang baru ini Saya Saya Taruh Di Pojokan sebelah selatan Atau pojokan sebelah kiri Hmm Gitu mas Pas saya mau Ngantar anak itu Kan saya berdua Yang saya mau Ngantar itu berdua Sama Mas D Teman saya yang Dari sini Dari rumah mas Hmm Itu saya Sama mas D Berdua Mengantar D Langsung kelihatan gitu mas Kelihatan pocong Gitu mas Cuma nampak gitu ya Nampak mas Bener bener nampak Kalau cuma Saya yang nampak Mungkin bisa dikatakan Halusinasi mas Iya 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 Tapi juga Ikut merasakan Bukan cuma Merasakan Tapi memang nampak Itu jelas Melihat gitu ya Melihat Pas di kuburan Tapi itu bukan Pas di kuburan Tapi melayan gitu mas Kalau cuma dibawa Kan bisa jadi orang Gitu mas Iya Itu melayan Maksudnya melayan Gak dapat tanah Bukan seperti itu mas Itu Kalau menurut saya Pribadi Saya gak Memang Gak Apa ya mas Gak Begit langsung Percaya gitu aja Saya lihat Dari bawah Dari bawah itu Sekitar 5 meter Maksudnya apa Yang tingginya Sekitar lebih dari 5 meter Kan gak mungkin Gak mungkin Tingginya orang Indonesia Kan 2 meter sampai 2 meter setengah Iya Paling tinggi Masa di desa Ada yang sampai 5 meter tingginya Lebih itu Gak mungkin Gak mungkin Saya lihat Des gitu Memang nampak Mukanya itu mas Ketika Nampak itu Apa yang mas Lakukan gitu Saya sampai Terlonjak ke belakang mas Sampai Gitu Sampai Saya mas Kayak ada yang Ngedorong gitu Iya Ada tenaga Yang dorong Sampai Des gitu mas Bukan Bukan cuma Nampak gitu mas Langsung terdorong Ke belakang Terlonjak Saking 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 apanya mas Yang saya mau jelaskan Itu gak bisa Memang Yang saya rasakan Saya sendiri mas Iya Temen saya pun Sampai Seperti itu juga Mas itu Gak bisa Gak bisa Berkata-kata Apa lagi Sep Apa ya mas Kaget Keringat itu Sebesar jagung Keluar gitu Iya Aduh Mak itu Mohon ngari ya Gitu Kalau tanya saya Kan Saya bilang Sampai Bilang seperti itu mas Itu temennya Juga gimana Sama Sama ya Sama sampai Sampai kebelakang juga Bahkan peserta Yang saya mau Antarkan ini Sampai lari Dia Sampai lari Sampai lari Saya gak tahu orang-orang Yang paling nyeramkan itu Orang pocong Makanya mas Beri mukanya Sudah serem banget Iya mas Mas itu gak utuh juga mas Gak utuh gimana mas Gak utuh Gak seluruh bayan Sampai kaki kelihatan Gak utuh Waduh Gimana mas Misalnya Kayak jeningan sendiri Yang ketemu Apa gak Apa gak juga Terlejak sama dengan saya Mungkin gak tahu ya Saya menceritakannya Sampai merinding sendiri Sekarang ini mas Iya Saya teringat Dengan pas itu Saya melihat Bios Gitu mas Jadi Kelempar belakang itu Gimana mas Apa Ngembang nunduk Gak lari Gak lari Gak lari Kan saya juga Malu mas Malu Malu Latif Latif Tidak Mental saya Apa ya mas Sudah Sedikit-sedikit Sudah terunjuk Dengan seperti itu mas Namun yang namanya Manusia Pasti kaget Yang mas Iya Iya Gios Itu mas Woh Wes Wes Pas itu mas Saya Apa ya mas Bilang ke teman-teman Langsung dicariin Berame-ame sih Gak saya sendiri Kalau saya sendiri Mungkin Takut saya mas Apa ya mas Orang Saya lihat mukanya aja Wes Kayak gitu mas Kalau matanya itu Gak ada matanya Gak ada matanya Gak ada matanya Belum gini mas Waduh Boroan gitu Gini hanya nih Kayak pipinya Ini boroan gitu mas Berdarah-darah gitu mas Iya Tapi kenapa Saya berspekulasi Pocong Karena di atas Anggap lah Di atas kepalanya itu ya Itu kayak ada kain gitu mas Yang mencuat sama disini Ada kayak kerudung Kayak ada tudungnya gitu mas Pocong berarti Pocong mas Iya Walaupun temen Juga temen saya tuh Bilangnya pocong Gimana mau bicaranya ya mas Memang Jelas-jelas pocong gitu loh mas Bukan yang lain Misalnya Kalau Kayak kuncil anak Kan Rambut gitu mas Itu ada tudungnya gitu mas Ada tudungnya Seperti ini disini Bukan cuma Apa ya Ini masih hangat ini ya Masih hangat Berapa dua bulan terakhirin mas Di kuburan tekung itu mas Di kuburan tekung Kecamatan tekung Waduh Itu memang tempatnya agak Serem buat tanyaan Bukan agak serem Memang serem mas Memang serem Saya masuk ke sana Memang trust auranya Udah beda ya Udah beda mas Ya mas Terima kasih mas Sudah hadir Dan bukitarin kami Suara horor Terima kasih mas Terima kasih mas Sub indo by broth3rmax